Mie goreng pedas Nah ini Jadi ini harganya Rp 20.000 Ini nasi lemaknya Silahkan Iya disini juga orang-orang pun Memang sangat berminat dengan makanan orang Malaysia Kita ada nasi lemak Kita ada nasi kerabu Ini apa ini? Roti canai Kopi ganteng dari Malaysia Mengambil makanan seperti ini Tuh Masya Allah Jadi tidak usah payah ke bawah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Hai Kembali lagi di channel umi gemin yang lebih sakit Halo sahabat kilbi semuanya Apa kabar? Semoga semuanya sehat Dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robal Alamin Nah sahabat kalau bagi yang mau nonton videonya umi gemin Dan gak bisa sakit Harus sholat dan ngaji dulu Nanti kalau gak mau sholat dan ngaji Dicetak dosa Dan diazab sama Allah Takut ya kalau diazab sama Allah Iya Dan harus rajin ya kalau gak mau diazab sama Allah Nanti masuk surga Iya terima kasih Udah di Dan dicetak pahala Iya terima kasih Udah diingetin Oke dadah Sekarang umi dan agilbi ada di daerah Zahir Di kota Mekah Di video kali ini umi gilbi mau ngajak sahabat semua Untuk melihat kuliner Nah ini kulinernya kita akan kuliner khas makanan Malaysia Di depan ini sudah terlihat ada bendera Malaysia dan bendera Arab Saudi Di sini nama restorannya Restoran Nur Malaysia Mekah Masya Allah Ini favorit umi gilbi banget kalau masakan Malaysia Karena makanan Malaysia itu cocok banget di lidah orang Indonesia Termasuk lidah umi gilbi dan agilbi Suka nasi lemak ya Iya Iya Yuk sekarang kita akan langsung masuk saja Bagaimana tempat restoran Malaysianya Yuk Bismillahirrohmanirrohim Silahkan agilbi masuk Assalamualaikum Iya betul Sudah kenal waktu itu sudah pernah ketemu di Wadidatuk Udaibiyah ya Kita udah masuk ke dalam restorannya Pas kita masuk ini tempatnya bersih banget Tempatnya tertata Dan ini kursi-kursinya juga bagus Di sini ada beberapa table Dan di sana ada tempat masaknya atau dapurnya Di sebelah sini ada etalase yang menyediakan makanan-makanan ringan Termasuk di sini ada roti gulung Terus ini ada apa ya di tengah ini Terus di sini ada puding juga Ada bubur kacang hijau dan ada teh Ini sepertinya teh khas Malaysia deh Sekarang kita akan mengelilingi tempat restoran Malaysia ini Jadi di sini tuh tempatnya sangat nyaman Dan ada beberapa menu Di sini Dapurnya Ini dapurnya bersih sekali Masya Allah Tuh Di sini juga ada Tapi Kita tidak dapat izin untuk mereview dapurnya Jadi kita Sebatas ini aja Tuh Masya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Tabarakallah Ini dapurnya ke? Ya Wah Oke Ini dapur Kita berada di dapur 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 Nord Malaysia Mekah Ini tepatnya ada di jalan apa namanya? Oke Ini kita sekarang berada di kawasan Zahir 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 di Mekah Memang bersebelahan dengan Hospital Az-Zahra Jadi Di sekitar sini memang Terdapat ramai lah Orang-orang Nusantara Dan di sini saja terdapat Lebih kurang Seribu orang Warga Filipin Oh iya Warga Filipin Muslim Betul Dapada Dapada Sulu Dapada Maranau Jadi mereka pun Cita rasa pun Sama lah Orang Arab juga ada yang berminat Ya Di sini juga Orang Arab pun Memang sangat berminat dengan Makanan orang Malaysia Masya Allah Karena memang sedap betul Masakan Malaysia itu Buka dari jam berapa? Kita buka Restoran ini pada Jam pukul 6 pagi 6 pagi sudah buka Sehingga Pukul 11 malam 11 malam Masya Allah Untuk sarapan pagi Di sini Untuk kita ada special lah Kalau macam Ada Sabtu dan Jumat Ada special Kita ada nasi lemak Kita ada Nasi kerabu Kita ada Nasi goreng kampung Kita ada Mie goreng Kita ada Masya Allah Lengkap ya Jadi Macam-macam Makanan Malaysia Ada di sini Jadi untuk orang Malaysia Yang tinggal di Arab Saudi Cari makanan Malaysia Datanglah ke sini Kita Bukan sekedar orang Malaysia Orang Indonesia Boleh datang Termasuk diri Saya pun suka Ini ada yang mau disajikan Ini Seboleh silahkan Ini apa ini? Roti canai Masya Allah Nikbat betul Oke Ini untuk Safe-nya sendiri Yang masaknya Orang Malaysia Asli ke? Semua di sini Semuanya orang-orang Malaysia lah Tukar masaknya Cef pun daripada orang Malaysia Pelayan-pelayan pun Daripada orang-orang Malaysia Berarti semuanya orang Malaysia Masya Allah Ini pakai songko Itu khas dari Malaysia Kopi ya? Ini adalah kopi Memang didesign Daripada Syarikat Global Ikhwan Global Ikhwan Service and Businesses Holding Yang basenya di Malaysia Terlalu syarikat ini Berada di 17 buah negara Termasuk di Indonesia juga Sekarang ini Untuk maklumat penonton Global Ikhwan Sudah berada di Di Arab Saudi Dalam lebih 10 tahun Masya Allah Jadi Tahun ini Alhamdulillah Dengan kebekatan Wahrab Dengan kebekatan Makkah Tumukarama Kita Alhamdulillah Boleh buka sebuah Restoran Di Makkah Hanya ada satu ke Rumah Restoran Malaysia Atau ada lagi Buat masing ini Di sekitar Di Arab Saudi Kita memiliki Sebuah Hanya sebuah Restoran Hanya satu Hanya satu Oke Jadi Insya Allah Semoga Teruskan lagi Semoga Lancar Semoga jaya Banyak pelanggan Yang berminat Untuk makan disini Oke Sekarang Kita akan Melihat ke atas Untuk family ada di atas Kalau untuk single Di sini Oke Terima kasih Warga Malaysia Yang agak Tak kisah lah Boleh bawa family Di sini Oke Oh iya Ngomong-ngomong Namanya siapa Oke Nama saya Muhammad Atirillah Muhammad Atirillah Jazak Allah khair Aki Muhammad Atirillah Semoga sehat selalu Insya Allah Saya pamit Mau lihat ke atasnya Silahkan Terima kasih Yuk Sekarang kita Eh Silahkan Sekarang kita akan Melihat ke atasnya Ini tempat kasirnya Jadi kita Ke atasnya Boleh langsung Kedalam Nah Untuk family Ada di Lantai 2 Hati-hati ya Gilbi Ini Lesorannya Benar-benar Nyaman banget Terus Semua Pegawainya Ramah-ramah Dan Inilah Lantai 2 Masya Allah Ini Lantai 2 Lantai 2 Luas Nyaman Dan AC-nya dingin Ini udah pada Nungguin ini Assalamualaikum Bapak-bapak Lagi pada ngapain Muka-muka lapar Semua Ini ada yang Udah pesen ternyata Ini apa Ini tehtarik Ini tehtarik Ini Punya aku ya ini Aisemilo Nah Sekarang kita akan Melihat Yang Bagian atasnya Jadi untuk Bagian atasnya ini Ada Khusus untuk Membikin minuman Kalau di bawah Khusus untuk masak Nah ini Tempat Bikin minumannya Assalamualaikum Sehat Masya Allah Kita jumpa lagi Jumpa lagi Alhamdulillah Iya Saya lupa namanya Siapa Saya Mohamad Iya sahabat Jadi Umi Gilbi Pernah jumpa Dengan beliau Waktu kita ada Di Wadi Datuk Hudaibiyah Betul kah Iya Wadi Datuk Hudaibiyah Dan Sekarang ada disini Sekarang disini Alhamdulillah Kita sama Salah satu cawangan Salah ikanah GISB disini Oh Masih santu naungan ya Masya Allah Kita ada Kita punya Tuan CEO Pengarah Executif kita Ada di bawah Oh iya Masya Allah Ini tersedia Minuman apa saja Ini ada minuman Dari Malaysia Contoh ada Holi Milo Milo Kepi Holi Kopi gantang Dari Malaysia Kopi apa Gantang Om Masya Allah Ini produk kita Oh itu produk Oh iya Yang tadi di review Ternyata ini produk Dari Restoran ini Namanya Rosel Teh Teh Rosel Oh Masya Allah Iya Itu bunyi lah Ikhwan Oh iya Global Ikhwan ya Masya Allah Oke disini Ada minuman Dingin dan panas Dingin dan panas Masya Allah Oke Untuk Pengambilan Makannya Ini ada disini nih Boleh review ini Tempat apa ini Ternyata Sahabat Kalau yang Makannya di atas Jadi pegawainya Tidak usah Turun ke bawah Jadi ini ada Satu mesin Untuk Mengambil makanan Seperti ini Tuh Masya Allah Jadi tidak usah Payah ke bawah ya Nah ada lift Khusus untuk makanan Masya Allah Nah sahabat Disini Udah nyaman Terus praktis Dan Makanannya itu Has Malaysia Sekali Harganya juga Terjangkau Sekarang Kita akan Nunggu Pesanan kita Kita udah Pesan makanan Nah ini Abi Gilbi Abi untuk Pesan makanannya itu Pakai apa Abi Pakai handphone Belum Ya Di scan barcode Di scan barcode Seperti apa Coba lihat Tadi sih Kalau tadi sih Cuma Buy whatsapp aja Ya Wah itu roti canai Masya Allah Sukran Gimana tadi Melihat menunya Menunya ini Salah satu menunya Iya itu roti canai Ini telur Eh apa Roti telur Iya Kalau kita roti telur Ini roti canai Coba lihat Kalau tadi sih Kebetulan kita datang Pertama kali juga Dan mungkin ini Masih baru Jadi masih Secara manual Iya Jadi minta nomor whatsapp Dikirim Nanti masuk Iya Belum di screen backpot ya Baru kayak gini Berupa pdf doang Iya Nah ini ada beberapa menunya Jadi menunya lengkap Tadi yang sudah Disebutkan oleh penjaganya Dan ini Gambar-gambarnya Masya Allah Pokoknya lengkap aja ya Sate Rasi lemak Iya Oke Sekarang Kita akan nunggu Pesenannya Karena ini pesenannya Baru datang satu Ini punya Ustadz Ridwan nih Gimana kok Nggak nasi diet Apa gimana Kebetulan saya lagi diet Habis vaksin beliau itu Karena habis vaksin Jadi mau makanan Seperti ini Ini sih nampaknya enak ya Nampaknya ini Macam roti canai Jadi bahasa Malaysia ya Bisa nanya Karena kita di Malaysia Ini roti canai Ini te tarik Dan ini Macam yang pedas-pedas Itu apa Sambal Sambal Dan ini Kari Ini minyak Kari juga Kari juga Bukan minyak jelantah ya Ini bukan bubur ayam ya Bubur ini Bubur kacang hijau Oh Macam tuh kan Betul-betul Oke Kita akan tunggu Pesanan kita berikutnya ya Alhamdulillah Pesanan kita Akhirnya datang juga Karena kita berempat Jadi kita Pesannya Empat piring Alias empat porsi Disini Umi Gilbi Pesan nasi lemak Ini nasi lemaknya Ada Ayam goreng Telur Terus ada sambal Terus ada Teri sama kacangnya Seperti ini Ini harganya 20 real ya Bi ya Tadi Iya Terus yang ini Sama aja Nasi lemak Cuman Lauknya yang beda Kalau ini Ayam Bumbu Terus Yang ini juga sama aja Tapi ini Lauknya Daging Kayak rendang kering Gitu lah Kalau ini Pesanan Abigilbi Ini apa Bi namanya Mie goreng Mie goreng pedas Nah ini Jadi ini harganya 20 real Tapi kalau mie Harganya tadi berapa 15 Ini udah habis dulu Ini tadi pembukaan Sekarang kita akan Makan makanan gerak Langsung Ini Nyamuk Siapa ini Silah Silahkan Silahkan Mau telur Tapi Cuman yang putihnya doang Oke Ini mau yang mana Ini Mau gak Mau yang mana Kita cobain ya Mau nyambut telurnya Yang putihnya doang Oke Nah Alhamdulillah sahabat Karena makanannya Sudah dateng Dan kita juga Udah lapar Dari tadi Untuk video kali ini Umi Gilbi cukup Akhiri saja Semoga video ini Bermanfaat Dan juga Jangan lupa A.L.A.K.M.E.S.S.K.P Ya kan S.K.P itu gratis Ada yang di bawah Atas Dan komen Di drive Dan si Dan si ada Gilbi Umi Abi Adi Duan Dan ada Ada Akalim Ada Gilbi Pamit Untuk diri Assalamualaikum A.L.A.K.M.E.S.K.M.E.S.K.M.E.S.K. Tui lalikoi ya